Tingkat keterisian kamar hotel di kota Bandung di pekan terakhir bulan suci Ramadan 2022 ini meningkat jika dibandingkan dua tahun lalu. Keterisian kamar kemungkinan besar akan meningkat hingga akhir cuti bersama yang dimanfaatkan wisatawan domestik untuk berlibur di kota Bandung. Setelah dua tahun lamanya melarang mudik lebaran, pada 2022 ini pemerintah memperbolehkan masyarakat untuk mudik lebaran. Hal ini berdampak pada tingkat okupansi hotel. Kota Bandung yang saat ini termasuk pada PPKM level 2 membatasi kapasitas kamar hotel maksimal 75 persen dari total kapasitas kamar hotel. Salah satu hotel yang memiliki 170 kamar di Jalan Lengkong, Kota Bandung menyatakan, dicabutnya larangan mudik di tahun ini sangat mempengaruhi tingkat okupansi di hotelnya. Jika dua tahun lalu di saat pandemi tingkat keterisian kamar hotel menjelang lebaran per malam maksimal 25 persen, kini tingkat keterisian kamar hotel di minggu akhir Ramadan tahun ini sudah mencapai 50 persen dan diprediksi masih akan meningkat hingga setelah lebaran. Kebanyakan bookingnya itu malah di hari setelah lebaran. Sekitar tanggal 4, tanggal 5 yang memang kan masih libur, ceti bersama ya. Jadi otomatis tanggal-tanggal segitu juga sudah banyak, sudah banyak malah yang nanya di tanggal itu dibandingkan di hari lebarannya sendiri. Hal yang sama juga terjadi di salah satu hotel yang berada di Jalan Lengkong, Kota Bandung. Menurut pengelola, permintaan di hotel ini untuk periode lebaran sudah mulai berdatangan sejak dua minggu awal Ramadan dan diperkirakan akan terus meningkat. Hal ini karena diperkirakan masyarakat akan benar-benar memanfaatkan periode cuti bersama. Sedangkan untuk keterisian hunian kamar diperkirakan turun pada akhir periode cuti bersama. Total kamar kita ada 270 kamar ya. Untuk saat ini memang kita belum naik, cuma pergerakan akan masih terus bergerak sampai mendekati hari. Puncaknya itu diperkirakan memang hari lebaran sesuai kalender dan itu masih akan terus bergerak naik tingkat huniannya. Kita sekarang sudah diangkat 60 persen dari total 270 kamar. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Jawa Barat, Herman Muhtar, mengapresiasi langkah yang diambil pemerintah dalam membangkitkan perekonomian pariwisata, salah satunya dengan sudah tidak adanya penutupan jalan yang bisa mematikan hotel. Menurut Herman, Kota Bandung yang memiliki 475 hotel di minggu akhir Ramadan ini, rata-rata tingkat okupansinya berada di angka 30 hingga 35 persen. Angka ini masih terbilang bagus karena menjelang cuti bersama yang berlangsung dari tanggal 29 April hingga 9 Mei ini masih akan meningkatkan keterisian hunian hotel. PHRI itu menargetkan bahwa di Jawa Barat itu kita menargetkan di Jawa Barat itu kalau bisa mencapai rata-rata di 60 persen sampai 65 persen itu sudah bagus rata-rata ya. Kalau kita bicara di Kota Bandung ini saja, kita menargetkan antara 65 sampai 75 persen. Karena memang masih dibatasi. Tapi di pengandaran, karena sudah level 1, itu kita menargetkan minima 90 persen. Aturan baru mengenai diperbolehkan mudik lebaran 2022 ini dituangkan dalam Surat Edaran Satgas COVID-19 No. 16 Tahun 2022. Mita Handayani, Kavijati, Bandung, Jawa Barat.